Hai nah disini tinggal kita coba saja teman-teman Nah setelah munculkan ya kita ke nomor 2 nomor tiga dan sudah muncul semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel Agus Ahuri Oke teman-teman kali ini kita membahas terkait tentang karena mungkin aplikasi laporan hasil nilai ujian yang tentunya nanti kita akan buat ini menjadi otomatis semua langsung terprint tanpa kita harus memasukkan satu persatu ke dalam web ini nah disini sudah saya siapkan di program mode-nya tinggal kita nanti masukkan melalui Excel disini nah disini sudah ada nilai Excel nah ini sudah ketemu nilai selnya ada nomor induk nama tempat tanggal lahir dan nilainya yang disini kita ada nama lembaga tinggal kita masukkan otomatis nanti manual saja selada angka dan huruf untuk nilainya Oke Bagaimana cara untuk memindahkan nilai-nilai ini ke dalam aplikasi word tadi langsung saja kita menuju ke tutorialnya nah oke teman-teman disini nilainya kan sudah ada yang kita masukkan ke dalam word sini kan buat disini nah tapi sebelum itu kita paskan dulu nilainya disini kan untuk apa ya eh yang materi mapel PKN ya Mabel PKN kan tempatnya enggak sama sesuai dengan yang di word kita ubah dulu kita pindahkan nah disini sudah muncul atau sudah sesuai dengan yang ada di word nah kemudian disini kan butuh yang namanya huruf nah kita tinggal copy kan saja disini untuk mapelnya ini saja kita copy nah disini kita copy mapelnya kita pastikan di sebelah sampingnya sini aja nah untuk apa nanti untuk menentukan hurufnya ya misalnya ada nilai berupa angka dan nilai berupa huruf nah cara untuk membuat nilai yang berupa huruf ini tuh kita bisa menggunakan rumus yang lainnya kita kan mau menuliskan misalkan seperti ini nilai 72 76 bukan 70 ya 72 bukan 83 kita kurangkan rumus substitute teman-teman akan munculnya seperti itu kan disini ada nilai itu mulai dari 0 sampai 9 ya berarti kita butuh 10 substitute nah kita buat 10 substitute teman-teman kita buat dulu 10 substitute nya 3 4 jadi teman-teman mulai 0 kan ya 0 1 sampai 9 itu kan butuh berubah 10 angka kan ya jadi kita butuh 10 substitute untuk merubah maksudnya merubah 0 itu jadi tulisan 0 mulai tulisan 1 tulisan 2 nah seperti itu kita butuh 10 substitute untuk merubah atau mengganti nah kemudian baru disini kita tuliskan teksnya ini kita arahkan ke yang akan kita rubah kemudian titik koma dan kita kasih pakar seperti ini baru disini kita tuliskan saja eh angka yang akan kita rubah ya teman-teman ya disini ada pakar kemudian ditutup lagi jangan lupa dikasih petik di pakarnya kemudian kita titik koma kita tentukan nol titik koma lagi tulisannya nol itu yang pun satu jam nol kita tambahkan spasi teman-teman biar nanti akan muncul 7 0 8 0 respasinya maksudnya seperti itu kita lanjutkan tulisan ini sampai ke sembilan kita tuliskan satu tapi jangan lupa teman-teman disini kita kasih titik koma karena pemisahnya punya saya titik koma kalau punya teman-teman itu pemisahnya pakai koma saja silahkan gunakan koma nah disini kita gunakan titik koma kemudian jangan lupa untuk tulisannya kau katanya itu kita kasih petik 2 dulu di depan dan setelah menuliskan kasih petik 2 di belakang atau diapit petik lah ininya seperti itu teman-teman ada yang mengapit petiknya jadi teman-teman gunakan seperti itu sampai sembilan kentu retari nol sampai sembilan kita ketikan saja terima kasih dan hasilnya seperti ini teman-teman nanti nah 72 seperti ini ya sama kan untuk yang ke sampai ke rata-rata kita tinggal kita tarik saja teman-teman nah seperti ini yang bawah juga kita tinggal tarik saja nah sama kan teman-teman nilainya 70 85 73 seperti itu maksudnya seperti itu untuk rata-rata disini ada komanya maka disini kan masih 80 nah disini kita tambahkan teman-teman koma kemudian pager lagi nah seperti itu untuk menambah koma kemudian koma berapa disini kita punya satu angka dari sini kita tambahkan lagi substitutnya satu kali kalau kita akan merubah atau menambah koma ya mengganti tulisan kita taruh di belakangnya dari sini saja kita kasih tulisan ada komanya ya pakai koma kemudian kita tuliskan koma gitu nah seperti ini teman-teman nah tinggal kita tarik lagi ke bawah ya seperti ini semuanya sudah ada komanya nah tinggal sekarang kita lihat apakah sudah benar untuk tulisan hurufnya kita lihat disini 73 nah sudah mungkin sudah sama-sama teman-teman ya tinggal kita masukkan saja ke sini dari huruf dan nilainya kita simpan dulu file Excel nya ini kita simpan misalkan kita membuat folder baru disini kita ketikkan saja baru kemudian untuk file namenya tinggal kita misalkan nilai Excel gitu aja kita kasih ini pokoknya tersimpan lah intinya kita tutup temen-temen kita tutup dulu kemudian baru nanti kita lihat disini nah tinggal kita masukkan dari nama siswa tempat tanggal lahir nomor induk disini kita tinggal masukkan saja lewat mailing teman-teman kemudian kita ke use veron ini kita kasih nama di mana ya di dokumen nali baru sini kita arahkan ke file yang border kita simpan kita klik OK nah nama siswa tinggal kita insert aja nama siswa nama siswa itu kan yang di atas ya di sini kita kasih nama siswa nilai nilai yang huruf dan nilai angka yang di bawah nilai angka yang di bawah yang atas di huruf nah kita kasih nama kemudian tempat lahir juga sama kita tinggal insert saja kita sesuaikan dengan kolom yang ada di sini jadi kita tinggal meng-inset dan menambah kita memasukkan lah ini kita memasukkan kemudian nama asal lembaganya kita gunakan angka besar saja nah seperti ini nah tinggal di bawah sini kita kita memasukkan nilai dari angka dulu angka yang di atas tadi kita masukkan sampai yang bawah intinya luruskan saja sesuai dengan mapelnya yang huruf juga sama kita masukkan sama seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah setelah semua masuk kita tinggal mencobanya teman-teman kita coba apakah nilai yang tadi kita masukkan kita masukkan kita insert bener dan berhasil kita coba di sini print preview nah disini tinggal kita coba saja teman-teman nah setelah munculkan ya kita ke nomor dua nomor tiga dan sudah muncul semuanya misalkan setelah muncul dan mencobanya oke sekarang tinggal kita cetak hasilnya setelah muncul ke finish dan meregesel ini kemudian pilih nomor buah disini ada tiga pilihan all, current, dan from to, nah all ini berarti semua dan current ini yang kita tampilkan from to ini dari halaman berapa ke halaman berapa yang kita tuliskan tadi nah kita ketikan all saja teman-teman kita ketikan all kita pilih all ya jangan yang current kita pilih all, kemudian disini kita ubah ke pdf dulu teman-teman, nanti kita koreksi hasilnya, klik ok nah kita kasih simpan di tempat yang tadi saja yang tadi kita buat bareng excel dan wordnya tadi kita simpan disitu saja teman-teman ini agak lemot ya laptopnya agak banyak isinya sih teman-teman jadi ditunggu untuk penilainya, untuk kita simpannya maksudnya, kita tunggu setelah lagi sih sebentar kita simpan di dokumen tadi ya nah ini kita klik isikan misalkan nilai pdf nah di dokumen kemudian kita simpan saja kita tunggu prosesnya tersimpan semua sebentar kok ini prosesnya dan kita lihat apakah sudah tersimpan pdf nah ini teman-teman sudah ada kita cek apakah sudah semuanya masuk nah sangat mudah sebenarnya teman-teman tinggal kita ini sudah ada semua kan nah tinggal kita print saja tanpa harus kita input satu persatu di kolom tadi ya oke ini kan sisanya cuma 13 siswa kan ini 2 yang kosong oke semoga bermanfaat bagi yang baru ketemu dengan channel ini silahkan klik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan saat saya upload tutorial selanjutnya selamat menikmati